PERSIB BANDUNG PERSIB BANDUNG yang harus tertinggal lebih dulu di babak pertama, melalui dua gol yang dicetak M. Supriyadi pada menit 23 dan Z. Valente pada menit 32, berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan, dua gol bagi PERSIB dihasilkan melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Bek Persebaya, yakni Rizwan Halauhim pada menit 77, dan sepakan David. Da Silva pada menit 83, meski gagal mempersembahkan kado spesial bagi Boboto pada momentum ulang tahun ke-90 PERSIB BANDUNG yang jatuh pada 14 Maret, PERSIB sedikit memperlebar jarak dengan persija di urutan 3 dengan mengoleksi 51 poin. Saat ini, PERSIB berada di urutan 2 dengan mengoleksi 53 poin, sedangkan, selisih jarak poin dengan tim pemuncak klasemen, yaitu PSM Makassar pun tidak berubah, yakni 13 poin. Sebab dalam waktu yang bersamaan, tim berjuluk Juku Eja tersebut, mampu ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 0-0.